Personil gabungan TNI-Polri lakukan sterilisasi masjid jelang Ramadan. Personil dari Polda Maluku bersama Kodim 1504 Pulau Ambon dan Polresta Ambon dan Pulau-Pulau Lease mengadakan kegiatan sterilisasi menjelang bulan suci Ramadan sesuai dengan arahan tim kugus tugas Maluku dan kota Ambon di beberapa lokasi masjid dalam kota Ambon. Pantauan tim DMS Media Group di lokasi kegiatan sterilisasi pada beberapa lokasi masjid pada Rabu 22 April 2020 terlihat personil TNI-Polri dipimpin langsung oleh Kapolresta Pulau Ambon Leo Surya Nugraha Simatupang. Bersama Dandim 1504 Cecep Sutandi serta anggota personil TNI-Polri melakukan sterilisasi sekaligus himbawan kepada pengurus masjid untuk menaati aturan dari pemerintah pusat dan daerah selama masa pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia khususnya kota Ambon dan menempelkan himbawan tersebut pada papan himbawan yang berada di masjid. Terlihat juga personil TNI-Polri sedang membersihkan dan menyemprotkan disinfektan baik di dalam masjid maupun di sekitar lokasi masjid sekaligus membersihkannya. Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease Leo Surya Nugraha Simatupang saat dibawancarai mengenai kegiatan yang dilakukan menjelang kegiatan yang dilaksanakan ini melibatkan personil TNI-Polri sesuai dengan arahan dari tim gugus tugas Maluku dan kota Ambon untuk mensterilisasi serta membersihkan rumah-rumah ibadah khususnya masjid menjelang bulan Suci Romadun dan kegiatan sterilisasi ini dan pembersihan akan dilakukan secara bertahap untuk menjangkau semua masjid dalam beberapa hari ke depan hingga memasuki bulan Suci Romadun. Selain pembersihan tempat ibadah juga disampaikan himbawan kepada para pengurus masjid untuk melakukan sholat lima waktu dan sholat jumat di rumah masing-masing dan mengikuti dan mentaati aturan pemerintah pusat dan daerah. Kolda Maluku bersama dengan Polresta dan dari Kodim Ambon sesuai dengan arahan dari tim gugus tugas provinsi maupun kota jadi kami melakukan sterilisasi rumah-rumah ibadah khususnya masjid yang hari ini kami laksanakan mengingat sebentar lagi akan masuk bulan Ramadan. Jadi saat ini ada 4 masjid yang hari ini kita sterilisasi besok kita akan lanjutkan lagi ke masjid-masjid yang lain. Targetnya berapa masjid? Targetnya kita harapkan semua masjid yang ada di wilayah kota Ambon ini ini yang kita lakukan sterilisasi. Masjid Al-Hijrah KTKT, Desa Hunut Kecamatan Teluk Ambon Masjid Baitur Rahman Perumnas Wahiru Kecamatan Baguala Masjid Al-Ikhlas Kelurahan Tihu Kecamatan Teluk Ambon Masjid Al-Muhajirin Desa Naniya Atas Kecamatan Baguala dan Masjid Nurul Huda Asrama Haji Wahiru Kecamatan Baguala Masjid Al-Muhajiru Kecamatan Baguala